Hai, thank you! Hai! Udah siap, gua bukan-bukan plus hari ini? Takut! Pertanyaannya gimana anak-anak ya? Ready ya? Ready! Pernah sih, itu kayaknya biasa deh, hal yang biasa Kak. Ya biarkan kita pastikan pemikirannya, ah kayaknya masih ada sisa nih gitu. Jadi kita isi air aja dikit-dikit gitu. Dan emang bener-bener berbusa, bener-bener efektif kalau menurut aku ya. Nah kalau cowok ide mana aku tuh yang pasti dia harus setia. Terus yang kedua dia juga harus effort atau lagi mau ketemu kita nih. Itu harus yang bersih, wangi, seger. Jadi ke kitanya tuh energinya juga enak gitu. Apalagi dia wangi, seger. Walaupun nggak mandi ya. Misalnya habis dari pulang kantor atau kerja kayak gitu. Yang penting wangi gitu, minimal. Betul banget wangi, karena wangi atau aroma itu bikin kita tuh tenang, relax, bikin kita nyaman. Bener nggak sih? Bener nggak? Iya kan? Next question ya? Boleh. Aduh, bahaya banget ya pertanyaannya ini. Gimana? Iya. Nah ini ketauan. Wah, kalau ketauan pasti mood ya dong. Skit. Kalau menurut aku ya guys, kalau udah bau ketek itu kalau bisa agak dikurangin ya guys ya. Karena itu tuh buat kita tuh sekali lagi nggak nyaman. Bener-bener jadi kayak yang nyap mood atau bikin kita nggak nyaman lah intinya. Ah, apa bauan atau apa. Kayak gitu sih. Jadi better kalian harus pakai minimal parfum. Kalau menurut aku sih pelit. Terus juga dia nggak bisa jaga diri sendiri tuh. Kayak kebersihan lah intinya. Kayak gitu sih. Jadi bikin kita nggak nyaman kalau udah bersama dia. Atau dia tuh jadi kayak ketemu sama kita tuh kayak yang seenaknya gitu. Jadi nggak prepare. Minimal parfum lah semprot. Atau nggak mandi deh. Kalau nggak ada waktu buat mandi, minimal semprot gitu. Wangi-wangi parfum kayak gitu. Tergantung dari awal kita sih sebenernya. Kalau dari awal udah ngomong kayaknya kita sebil atau kayak gimana. Boleh-boleh aja. Kalau mau dibayarin bila ada uang. Nggak papa. Itu makin bagus. Masih fine ya. Masih fine. Yang penting ngomong. Jangan tiba-tiba. Lu bayarin semua deh. Atau gimana-gimana. Takutnya kan kita nggak ada uang. Atau kayak gimana. Ini bukan cuma aku ya. Tapi untuk semua cewek-cewek dan cewek-cewek. Gitu. 12. Aduh. Terus ya. Oke. Boleh-boleh. Kalau menurut aku yang pertama pastinya kalian tahu diri dulu. Maksudnya kayak yang aku punya kelebihan apa sih gitu. Jangan nggak pede. Maksudnya. Oh aku jago main futsal. Aku jago main basket. Atau aku pinter. Atau pekerjaan aku mapan. Kayak gitu sih. Lebih ke kamu tuh jangan nggak pede gitu. Karena kamu tuh pasti punya value gitu. Di diri kamu sendiri. Kayak gitu. Yang kedua pastinya ngerawat diri ya. Ya bener yang aku ngomongin tadi. Kayak yang kalau kita nggak terlalu cakep-cakep amat. Itu yang penting kan bersih. Terus juga wangi. Karena ketampanan itu. Dia nggak datang dari look aja. Tapi di dalam kita juga. Jadi biar tak pancar gitu. Gak rapi, klingmis gitu. Berwibawa. Punya pekerjaan. Bisa. Serba bisa gitu. Semangat. Oke. Thank you banget kita Tokyo udah main kesini. Buka-buka baru sampler. Sama-sama sampler. Nah buat kalian yang nonton ini. Cowok-cowok. Jangan nggak pede ya. Karena aku mau rekomendasiin kalian. Sorfium Dominant. Yang ini wanginya udah Tokyo approved banget. Bye-bye. Terima kasih.